Tidak ada kapoknya para pengedar sabu-sabu dan pil double L yang beroperasi di Kabupaten Tenggale kembali diringkus. Sedikitnya ada 9 tersangka yang diamankan. Dari kasus ini, 7 diantaranya terkait dengan sabu-sabu, sementara 2 lain yang melibatkan peredaran pil LL atau double L. Dari mana tersangka, 4 diantaranya merupakan residivis. Kasatres Narkoba Pores Tenggale ke AKP Yoni Susilo mengatakan dalam operasi yang berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus 2024, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus peredaran narkoba yang mengancam generasi muda Tenggale. Tim Satres Kuba Pores Tenggale berhasil menyita berang bukti sabu-sabu seberat 22,64 gerak dan 9.377 butir pil LL serta uang turis sebesar 4,8 juta rupiah. Para tersangka menggunakan berbagai modus operandi dalam menghindarkan barang haram tersebut. Selain transaksi langsung, mereka juga memanfaatkan sistem ranjang di mana barang ditinggalkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli. AKP Yoni Susilo juga mengungkapkan bahwa target utama para tersangka adalah para wira swasta dan orang-orang yang sudah memiliki pemasukan tetap. Di sisi lain, yang menarik dari operasi ini adalah terungkapnya bagaimana juaringan peredaran narkoba tersebut meluas hingga keluar daerah. Di antaranya seperti Bangkalan hingga Denpasar Bali. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Teringgaleng bukan sekedar masalah lokal semata, tetapi bagian dari jaringan yang lebih besar. Pada bulan Juli dan Agustus sampai saat ini, tahun 2024. Ungkap kasus satres narkoba, dua bulan akhir ini, tahun 2024, kita berhasil, Alhamdulillah, sebanyak sembilan kasus. Terdiri dari tujuh narkotika, kemudian dua okerbaya atau bel double L. Untuk sabu-sabu, sejumlah 22,64 gram. Kemudian untuk double L atau okerbaya, berjumlah 9.377 utir. Untuk HP, berjumlah 10-2. Untuk R2 atau sepeda motor yang ada di depan, Dekankan satu unit, kemudian uang tunai sejumlah 4.863.000 rupiah. Yoni juga merampaikan, mana tersangka peredaran sabu-sabu kini menghadapi ancaman hukuman berat. Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun serta denda yang mencapai 10 miliar. Sementara itu, tersangka kasus okerbaya terancam hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal 5 miliar, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang keselihatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.